Salah satu komponen atau spare part motor yang paling banyak dicari adalah kampas rem Maka tidak perlu heran jika akhirnya banyak kampas rem palsu yang meredar di pasaran Jika kamu tidak jeli, kamu bisa saja tertipu dengan kampas rem palsu Apalagi bentuk, harga, hingga kemasan yang palsu sangat mirip dengan yang versi aslinya Agar kamu tidak terjebak dan akhirnya memiliki kampas rem palsu, kamu harus tahu beberapa tips sederhana soal ini Ketika dilihat sekilas, kampas rem palsu memang sulit dibadakan dari yang asli Namun, ada beberapa detail yang tidak ada di barang palsu dan tentu harus kamu cermati juga Untuk pembahasannya, kita coba ambil sampel dari kampas rem Honda karena mengingat banyak sekali produsen yang memasukkan spare part Honda ini Di kemasan aslinya, ada hologram logo Honda serta tulisan HGP yang terbaca jelas pada sisi kiri atas Sekaligus berdampingan dengan barcode Sementara itu, biasanya pada kemasan kampas rem palsu, semuanya terlihat buram Dan yang tidak boleh terlewat juga, ada logo Honda tulisan PT AHM-nya Dan posisinya sejajar dengan tulisan Honda Genuine Park pada bagian atas kemasan aslinya Kampas rem motor asli terbuat dari bahan material non-asbestos dan memiliki tembaga padat serta halus Lain halnya dengan barang palsunya Kampas rem motor yang palsu biasanya dibuat dari bahan asbestos serta tanpa tembaga Dan saat dipegang pun permukaannya terasa kasar dan teksturnya juga rakut Tentu saja kampas rem motor yang asli dilengkapi dengan kode produksi yang kalau kamu tidak menemukannya Berarti kampas rem motor yang sedang ada di tangan merupakan barang tiruan alias palsu Jangan mudah tergiur dengan harga murah Kampas rem motor yang palsu hanya separuh dari harga aslinya Jadi jika ada harga kampas rem asli sekitar Rp50.000 Maka barang tiruannya kira-kira dijual Rp20.000-Rp25.000 Seperti halnya komponen lain pada motor Kampas rem pun memerlukan perawatan dan harus diganti secara berkala Kamu disarankan untuk melakukan penggantian kampas rem selama 2-3 bulan sekali Namun jika sebelum waktu tersebut Kamu melihat kampas rem sudah terhimpit piringannya Segera ganti kampas rem tersebut Demi keaslian komponen Lakukanlah penggantian kampas rem hanya di bengkel terama Dan sudah bekerjasama dengan supplier resmi Gimana sob? Kalau motor kamu pakai kampas rem yang mana? Original? Atau? KW? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah Saya pamit untuk diri And as always Kledo Motor The Best Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!